Di antara kekuatan manusia, selain 3 tempat suci, 5 sekte besar, dan 9 dinasti besar, kekuatan kelas satu lainnya hanya memiliki paling banyak penggarap alam transformasi kuno tahap awal dan menengah. Penggarap alam transformasi kuno tahap akhir sangatlah langka, dan bahkan tidak ada satupun penggarap alam transformasi kuno yang sempurna. Sebagai raja terkuat dengan nama keluarga berbeda di dinasti kebajikan suci, raja hantu tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan guru suci, tetapi dia juga memiliki hubungan dekat dengan guru suci. Mereka adalah rekan baik yang pernah bertarung bersama, dan kekuatan mereka menduduki peringkat kedua di dinasti Set Germain. Di 3 tanah suci, 5 sekte besar, dan 9 dinasti, selain keberadaan alam pencarian Dao, raja hantu dapat menduduki peringkat 5 besar di alam transformasi kuno. Ini sudah merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Lagi pula, bahkan banyak ahli rilem transformasi kuno dari 3 tanah suci lebih rendah darinya. Biasanya, raja hantu jarang menghadiri istana kekaisaran. Seringkali, dia berkultivasi dalam pengasingan. Dia hanya akan muncul ketika sesuatu yang besar terjadi. Ketika raja hantu tiba, ekspresi orang huatian kuno lainnya di aula berubah. Mereka memandang raja hantu dan markis keberanian ilahi dengan ekspresi aneh. Semua orang tahu bahwa dewa keberanian markis dipuji sebagai keajaiban nomor 1 di generasi saat ini. Namun, sebelum markis keberanian dewa dianugerahi gelar markis, dia telah membunuh beberapa murid dan cucu raja hantu. Sejak saat itu, dia bermusuhan dengan garis keturunan raja hantu. Karena statusnya, raja hantu tidak secara pribadi menekannya, namun dia telah mengirimkan banyak juniornya untuk menekannya. Markis keberanian ilahi. Siapa yang mengira bahwa markis of divine kurage akan menjadi semakin berani saat dia bertarung? Para junior dari raja hantu tidak bisa menekannya sama sekali. Pada akhirnya, markis of divine kurage menerobos ke alam transformasi kuno dan menjadi seorang markis. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di pihak raja hantu yang berani menentang markis keberanian ilahi secara terbuka. Namun, mereka tetap menimbulkan masalah di belakangnya. Tuhan tidak akan bertanya. Jadi itu adalah raja hantu. Wang Chow memandang raja hantu dengan senyuman palsu. Kamu masih terlalu berpengalaman. Menurut apa yang kamu katakan, kultifator manusia itu hanyalah penguasa abadi, tetapi makhluk spiritualnya ada di alam permintaan dao. Semuanya, menurut Anda apakah situasi ini mungkin terjadi? Raja hantu pertama-tama membungkuk kepada Dewa Suci sebelum menatap Wang Chow dengan sedikit ejekan di matanya. Hem, ini memang sangat mustahil. Aku belum pernah mendengar tentang makhluk roh alam permintaan dao sebelumnya. Pada tingkat ini, yang mana di antara mereka yang bukan merupakan jagoan besar? Mengapa mereka menjadi makhluk roh orang lain? Mungkin itu benar seperti yang dikatakan raja hantu, dan itu hanya tipuan. Saat raja hantu berbicara, semua pejabat di vaksinya mulai setuju. Pejabat lainnya tidak ingin menyinggung perasaan raja hantu. Bahkan jika mereka ingin mendukung markis keberanian ilahi, mereka semua tutup mulut saat ini. Apa yang dikatakan raja hantu masuk akal? Pada saat ini, pemimpin Suci berbicara. Ekspresi Wang Chow sedikit berubah, dan sedikit kecemasan melintas di hatinya. Dia 100% yakin bahwa kilin api adalah makhluk dao kue ra ying rilem. Jika raja hantu ikut campur dan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan, menyinggung pihak lain, dia akan mendorong kehebatan pertempuran alam permintaan dao ke kekuatan lain. Dia pergi. Bagaimana dengan ini? Raja hantu, pergilah sendiri. Jika kamu dapat memastikan bahwa makhluk roh memang ada di alam permintaan dao, maka lakukan seperti yang dikatakan markis keberanian ilahi sebelumnya. Batu Senluo akan ditambang untuk memenangkan keberadaan dengan kecakapan bertarung dari dao kue ra ying rilem masih layak dilakukan. Setelah Anda menghubunginya, dia akan pergi bersama Anda. Anda akan menjadi utusan utama dan dia akan menjadi wakil utusan. Sang penguasa suci berkata dengan tenang. Raja hantu dan Wang Chow saling berpandangan, lalu mereka menangkupkan tangan dan membungkuk kepada pemimpin suci. Jadi maksudmu hanya tiga sekte kelas satu di antara ratusan sekte di hutan belantara besar yang bukan yang teratas. Di perahu peri, beberapa pria dan wanita berdiri dengan hormat di belakang Ningki. Setelah mendengar kata-kata Ningki, seorang murid perempuan abadi yang mendalam dari pengadilan neter leluhur buru-buru berkata, senior, hanya kekuatan kelas satu dengan leluhur alam transformasi kuno tahap akhir yang dapat dianggap sebagai yang teratas. Yang mulia jiwa yang dimurnikan hanya berada di tahap awal tahap alam transformasi kuno. Dia mungkin bisa mengguncang suatu wilayah di hutan belantara besar, tapi dia tidak termasuk dalam peringkat seluruh umat manusia. Alam transformasi kuno tahap akhir. Bagaimana dengan puncak alam transformasi kuno? Ningki tersenyum. Puncak alam transformasi kuno hanya ada di tiga tanah suci, lima sekte besar, dan sembilan dinasti. Di antara kekuatan kelas satu yang tersisa, yang terkuat diketahui berada di alam transformasi kuno tahap akhir. Namun, tidak ada yang mutlak. Mungkin ada keberadaan yang tidak kami ketahui. Misalnya, senior, Anda salah satunya. Murid perempuan itu berkata dengan hormat. Mem, siapa namamu lagi? Senior, murid Jikiausen. Ji, Anda memiliki nama yang sama dengan teman baik saya. Ningki tersenyum. Kecepatanmu terlalu lambat. Ke arah sini, kan? Semua orang sedikit terkejut. Lalu, Jikiausen buru-buru mengangguk. Memang ke arah sini, kita akan mencapai wilayah pengaruh Sekte Iblis Pemurnian Jiwa dalam sepuluh hari atau lebih. Mereka menguasai puluhan kota besar. Kalau begitu, ayo kita percepat. Sambil berpikir, aura segera menyelimuti perahu peri. Kemudian, kecepatan perahu peri tiba-tiba meningkat tujuh hingga delapan kali lipat. Dengan kecepatan ini, mereka akan mencapai Sekte Iblis Pemurnian Jiwa dalam satu atau dua hari. Saat Ningki dan yang lainnya bergegas menuju Sekte Iblis Pemurnian Jiwa, kelompok Raja Hantu juga telah mencapai hutan belantara besar. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka tiba di Sekte Jiang Suci yang asli. Perjalanan Raja Hantu kali ini sangat megah. Dia membawa lebih dari 20 keberadaan Kaisar Rilem bersamanya. Termasuk para dewa abadi dan kultifator tingkat rendah lainnya, tampaknya ada lebih dari seribu orang. Raja Hantu duduk di kereta mewah di depan, ditarik oleh dua makhluk jiwa yang tampak ganas. Markis keberanian ilahi duduk di kereta di belakang dengan ekspresi muram. Cepat lapor ke Ketua Balai. Raja Hantu Dinasti Kebajikan Suci telah tiba. Beberapa murid istana Yu leluhur yang menjaga Sekte Jiang Suci yang asli melihat gerbong tersebut dan segera mengenali asal usul bendera di gerbong tersebut. Jejak keterkejutan muncul di wajah mereka. Salah satu dari mereka dengan cepat berbalik dan memasuki Sekte untuk melapor ke Lin Zuyu. Tidak lama kemudian, Lin Zuyu terbang bersama beberapa dewa abadi. Saya adalah Ketua Istana Leluhur Anda, Lin Zuyu. Salam, Raja Hantu. Tatapan Lin Zuyu tertuju pada kereta di depan dan menangkupkan tangannya. Para dewa abadi dan murid-murid di belakangnya juga menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam. Raja Hantu adalah ahli kedua dari dinasti Saint Virtue. Dia telah terkenal selama bertahun-tahun dan bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan transformasi kuno baru seperti Markis Keberanian Surgawi. Dia memegang posisi yang sangat tinggi di hati mereka, bahkan dengan dukungan ningki, Lin Zuyu harus menunjukkan rasa hormat. Tanpa menunggu Raja Hantu bergerak, Markis Keberanian Ilahi, Wang Cao, terbang keluar dari kereta dan berkata kepada Lin Zuyu, Raja Hantu dan saya datang untuk menyambut Saudara Ning. Saya ingin tahu apakah Saudara Ning ada di sini. Sayangnya, senior telah pergi ke Sekte Pemurnian Jiwa. Lin Zuyu menangkupkan tangannya. Sekte Iblis Pemurnian Jiwa, 3142. Pergi ke Sekte Iblis Pemurnian Jiwa. Haha, Keberanian Dewa Markis, jika kamu bisa menelan harga dirimu, silakan saja. Suara Raja Hantu terdengar lagi. Ada sedikit nada mengejek dalam nada bicaranya. Mata Lin Zuyu berkedip. Dia bisa merasakan sedikit permusuhan dalam kalimat ini. Tampaknya Raja Hantu sama sekali tidak peduli dengan dukungannya. Baiklah, Ketua Pengadilan Zuyu, tolong jaga Raja Hantu dengan baik. Aku akan pergi ke Sekte Pemurnian Iblis untuk mencari Saudara Ning. Wang Chau tiba-tiba tersenyum. Dengan cepat, dia menghilang dari tempatnya. Melihat ini, Lin Zuyu melihat ke arah kereta Raja Hantu. Raja Hantu berjalan keluar dan melihat ke arah Sekte Iblis Pemurnian Jiwa. Kemudian, dia memandang Lin Zuyu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ceritakan tentang situasi pendukungmu. Mendukung. Lin Zuyu sedikit terkejut. Lalu dia tersenyum. Raja Hantu, kamu pasti sedang membicarakan senior Ning. Raja Hantu memandang Lin Zuyu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat ini, Lin Zuyu tertawa. Sebenarnya, aku juga tidak tahu banyak tentang senior Ning. Saya mendengar bahwa dia hanyalah dewa abadi dan memiliki binatang roh alam permintaan Dao. Raja Hantu berkata dengan acuh-ta'acuh. Saya tidak tahu tentang itu. Tingkat kultivasi saya rendah dan saya tidak tahu berapa tingkat budidaya makhluk roh itu. Lin Zuyu tertawa. Haha, jika dia benar-benar berada di alam Dao Kueri, kamu benar-benar tidak tahu. Raja Hantu mengangguk sambil berpikir. Kemudian, kilatan cahaya melintas di matanya saat dia mengukur penampilan Sekte Suci Jiang yang asli. Tunjukkan padaku sekitar tempat ini. Raja Hantu berkata dengan jelas. Itu akan menjadi kehormatan bagi saya. Silakan ikuti saya, Raja Hantu. Lin Zuyu tersenyum dan mengangguk. Senior, Sekte Iblis Pemurnian Jiwa ada di depan. Jikiauzhen menunjuk ke bangunan hitam yang terletak di pegunungan di tengah beberapa kota besar. Dari jauh, bangunan hitam itu mengeluarkan aura tidak nyaman. Saat itu dingin dan gelap. Pada saat ini, mereka sudah memasuki wilayah Sekte Iblis Pemurnian Jiwa. Mereka sering melihat kultivator dengan makhluk jiwa. Ningki telah melihat makhluk jiwa terkuat di sekitar tingkat dewa abadi. Solbis pada level ini sangat mahal. Dalam kata-kata Jikiauzhen, sumber daya di Sekte Suci Jiang hanya bisa dibeli. Satu atau dua di antaranya bisa dijual seharga seratus ribu koin Senluo. Koin Senluo dibuat dari batu Senluo yang digali dari tambang batu Senluo. Setiap koin berukuran hampir sama dengan koin dolar di bumi, namun perbedaan beratnya sangat besar. Koin Senluo kecil memiliki berat 50 kg. Karena batu Senluo mengandung kekuatan yang besar, para penggarap alam pencarian Dao dapat langsung menyerapnya untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Penggarap di bawah alam pencarian Dao, termasuk penggarap transformasi kuno, hanya dapat menggunakan koin Senluo untuk membeli sumber daya budidaya. Kekuatan di dalam Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kekuatan seorang kultivator Dao Kue Rai Ing Rilem harus lebih rendah daripada kekuatan seorang kultivator langkah kedua. Ya, Ningki melirik bangunan hitam itu dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Jiang Yu langsung muncul di depan Ningki. Melihat ini, Ji Kiaozen dan yang lainnya memasang tatapan aneh di mata mereka. Mereka mengakui Jiang Yu sebagai master sekte dari sekte Jiangsuci. Namun, pada saat ini, dia tidak lagi memiliki budidaya alam kaisar. Manusia abadi yang rendahan. Dengan siapa kamu berurusan ketika kamu menjual jiwa wang sue ke sekte iblis pemurnian jiwa? Bawa aku menemuinya. Ningki berkata dengan jelas. Jika dia memasuki sekte iblis pemurnian jiwa seperti ini, dia pasti tidak akan bisa menemukan jiwa wang sue. Hanya dari makhluk jiwa yang bisa dilihat di mana-mana, jelas bahwa sekte iblis pemurnian jiwa telah membeli jiwa dalam jumlah besar. Jiang Yu melihat sekeliling dan matanya tertuju pada bangunan hitam itu. Dia sudah tahu bahwa dia berada di wilayah sekte iblis pemurnian jiwa. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia menatap Ningki. Kamu harus bersumpah dengan sumpah darah dao surgawi bahwa kamu tidak akan membunuhku. Hanya dengan begitu aku akan memberitahumu kepada siapa aku menjual jiwa wang sue. Kalau tidak, kita akan berpisah. Kalau begitu, ayo kita berpisah. Lanjutkan perjalananmu. Ningki memukul Jiang Yu dengan telapak tangannya. Dia tidak memberinya kesempatan untuk menawar sama sekali. Gila. Jiang Yu mengutuk dalam hatinya dan segera berkata, aku akan memberitahumu. Ningki tersenyum dan perlahan menarik kembali telapak tangannya. Tidak bisakah kamu mengatakannya saja? Kenapa mengganggu? Ketika saya pergi ke Sekte Iblis Pemurnian Jiwa untuk mengunjungi seorang teman baik, saya menjual jiwa wang sue kepadanya. Namun, sudah bertahun-tahun sejak itu, saya tidak tahu apakah jiwanya telah dimurnikan menjadi makhluk jiwa. Jiang Yu berkata dengan ekspresi jelek. Katakan padaku, siapa teman baik itu dan di mana gua itu bersemayam. Bawa aku langsung menemuinya. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Dia adalah salah satu dari tiga kaisar Sekte Iblis Pemurnian Jiwa, Ketua Ola-Ola Pemurnian Jiwa, Gai Donghuang. Aku akan membawamu kepadanya. Jiang Yu mendengus dan berkata. Tidak lama kemudian, di bawah pimpinan Jiang Yu, semua orang tiba di gerbang gunung Sekte Iblis Pemurnian Jiwa. Jiang Yu berkata kepada para murid yang menjaga gerbang, pergi dan beritahu Gai Donghuang bahwa Jiang Yu dari Sekte Jiangsuci ada di sini untuk berkunjung. Jiang Yu dari Sekte Jiangsuci. Anda senior Jiang Anda. Tidak, kamu hanyalah manusia abadi. Beraninya Anda menyamar sebagai senior Jiang Yu dan bertemu dengan Hallmaster Gai Donghuang. Dari mana asalmu? Beraninya kamu mengolok-olok saya. Salah satu murid penjaga secara tidak sadar menilai Jiang Yu, dan ekspresinya langsung berubah menjadi marah. Raungan marah terdengar dari tubuhnya, dan bayangan hitam ganas muncul dari tubuhnya, langsung menyerang Jiang Yu. Jiang Yu berdiri dengan tenang di tempat. Dia tahu bahwa Ningki tidak akan membiarkannya mati sebelum dia melihat Wang Sui. Jika dia berada di puncaknya, Jiang Yu akan mampu menerbangkan makhluk jiwa tingkat abadi Suan ini dengan satu tarikan napas. Sayangnya tingkat kultivasinya saat ini terlalu rendah. Dia hanya seorang dewa duniawi. Jika dia disikat oleh makhluk jiwa ini, dia akan terluka parah jika tidak mati. Bang! Dengan suara lembut, makhluk jiwa murid itu langsung dibubarkan oleh pukulan Ningki. Itu benar-benar tersebar dan tidak dapat dipadatkan kembali. Of! Murid itu memuntahkan setegup darah dan tanpa sadar menatap Ningki. Ketika murid-murid lain melihat ini, ekspresi mereka segera berubah menjadi sangat serius. Mereka segera berteriak pada Ningki, siapa kamu? Beraninya kamu berperilaku kejam di sekte iblis pemurnian jiwa kami. Tugasmu mengirim pesan, kenapa harus main-main? Anda bahkan tidak tahu asal usul kami dan berani menyerang kami. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, apakah menurutmu sekte iblis pemurnian jiwa akan membalaskan dendamu? Gunakan otak anda dan pimpin jalannya. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Ketika para murid mendengar ini, mereka sedikit terkejut. Mereka bisa merasakan bahwa budidaya Ningki cukup tinggi, tetapi hal itu tidak terjadi di alam kaisar. Namun, dia sangat tenang. Hanya ada satu kemungkinan, dia memiliki asal usul yang luar biasa atau dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Memikirkan hal ini, mata seorang murid berkilat dingin. Dia berkata kepada Ningki, karena kamu ingin bertemu dengan Hallmaster Gai Donghuang, aku akan membawamu ke sana. Kalau begitu, pimpin jalannya. 3143 Satu jam kemudian, mereka tiba di lapangan umum. Ada banyak murid dari sekte iblis pemurnian jiwa yang masuk dan keluar. Ada juga banyak penjajah jiwa yang senang atau tertekan saat mereka pergi. Saya ingin tahu apakah Hallmaster Gai Donghuang ada waktu luang. Tunggu di sini, saya akan pergi dan memberi tahu dia. Murid yang memimpin jalan-berjalan menuju gedung terbesar di lapangan umum setelah mengatakan itu. Waktu berlalu, setelah setengah jam, baik murid penjaga gerbang maupun Gai Donghuang tidak muncul. Sebaliknya, semakin sedikit orang yang berada di lapangan umum. Pada akhirnya, hanya Ningki dan yang lainnya yang tersisa. Ning senior, ada yang tidak beres. Ji Kiaozen mengingatkannya. Ya, aku menyadarinya. Ningki tersenyum. Sepertinya mereka harus membuat masalah agar merasa nyaman. Haha, ku dengar ada yang ingin bertemu denganku. Dia bahkan melumpuhkan makhluk jiwa dari murid sekte iblis pemurnian jiwa. Terdengar tawa panjang, disusul oleh seorang pria kekar yang melangkah keluar. Pada saat ini, sekelompok murid sekte iblis pemurnian jiwa keluar dari lapangan umum. Mereka menatap Ningki dan yang lainnya dengan sedikit ejekan di mata mereka. Murid yang menjaga pintu mengikuti di belakang pria kekar itu. Dia memiliki senyum mengejek di wajahnya saat dia melihat Ningki dan yang lainnya. Eh, saudara Jiang, itu benar-benar kamu. Senyuman di wajah pria kekar itu tiba-tiba berubah. Murid yang menjaga pintu di belakangnya menjadi sangat pucat ketika mendengar itu. Bukankah kamu mengatakan bahwa seseorang berpura-pura menjadi Jiang Yu dan menyebabkan masalah di sekte iblis pemurnian jiwa? Gai Donghuang menoleh untuk melihat muridnya. Hall, Hallmaster, dia hanya memiliki aura manusia abadi. Saya pikir. Murid itu bermandikan keringat dingin saat dia berbicara dengan suara gemetar. Manusia abadi. Gai Donghuang memandang Jiang Yu dan matanya berkedip. Dia benar-benar hanya memiliki aura manusia abadi. Saudara Jiang, apa yang terjadi padamu? Kultivasi saya dilumpuhkan oleh seseorang. Jiang Anda berkata dengan acuh tak acuh. Dilumpuhkan oleh seseorang. Ha? Gai Donghuang awalnya tertegun, lalu dia tertawa. Cara dia memandang Jiang Yu berangsur-angsur berubah. Dia berkata sambil tersenyum tipis, Saya ingin tahu siapa yang begitu kuat hingga melumpuhkan kultivasi saudara Jiang. Jiang Yu tidak mengatakan apapun dan hanya menatap Ningki. Gai Donghuang mengikuti pandangannya dan menatap Ningki. Dia sedikit terkejut. Gai Donghuang, aku menjual jiwa kepadamu secara sepintas. Apakah kamu masih memilikinya? Jiang Anda berkata, Oh, maksudmu jiwa itu? Saat itu, aku dengan enggan menerimanya karena kamu. Jiwa itu telah berada di tungku jiwaku selama ini. Aku tidak tahu apakah jiwa itu telah dimakan oleh jiwa lain. Saudara Jiang, kamu tidak datang ke sini demi jiwa itu, kan? Gai Donghuang tersenyum. Benar, jika memungkinkan, kembalikan jiwaku kepadaku. Berapa banyak koin sen luo yang kamu berikan padaku saat itu? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jiang Anda mengangguk. Lelucon yang luar biasa. Anda adalah eksistensi kaisar rilem saat itu, dan saya dengan enggan menerima jiwa itu. Sekarang Anda ingin mengembalikannya begitu saja. Menurutmu aku ini orang yang seperti apa? He he, manusia abadi. Lelucon yang luar biasa. Pemimpin sekte Jiangsengzong telah menjadi manusia abadi. Lelucon yang luar biasa. Ekspresi Gai Donghuang tiba-tiba berubah, dan nadanya menjadi tidak ramah dan mengejek. Murid-murid terdekat dari sekte iblis pemurnian jiwa tertawa ketika mereka mendengar itu. Astaga! Ekspresi Jiangyu berubah sangat buruk saat dia menatap Gai Donghuang. Aku selalu memperlakukanmu sebagai teman baik, tapi kamu, apa? Jika Anda masih seorang kaisar abadi, tentu saja saya akan menjadi teman baik Anda. Tapi kamu hanya manusia abadi sekarang, dan kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid-muridku. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi teman baik saya? Jika Anda menginginkan jiwa, Anda harus mengembalikan semua koin sen luo yang saya berikan kepada Anda saat itu. Siapa yang baru saja menghancurkan bawahanku? Aku, makhluk jiwa, akan bunuh diri di sini, dan kalian semua bisa pergi dengan selamat. Jika tidak, kalian semua harus tetap tinggal di sekte iblis pemurnian jiwaku. Gai Donghuang tersenyum. Jiangyu tidak berbicara lebih jauh dan menatap Ningki. He he. Ningki tertawa. Gai Donghuang, kan, aku tidak peduli jika kamu ingin menendangku saat aku terpuruk atau memanfaatkan kemalanganku. Aku menginginkan jiwa itu. Berikan padaku, dan kita akan segera pergi. Kamu hanyalah seorang raja abadi. Apakah kamu memiliki hak untuk berbicara? Gai Donghuang memandang Ningki dan berkata dengan sinis. Beraninya kamu. Bahkan Marcus of Divine Kurage tidak berani berbicara seperti itu pada Ning Senior. Kamu hanyalah seorang kaisar rilem. Kamu pikir kamu ini siapa? Jikiauzhen tiba-tiba berteriak. Desir, desir, desir. Mata semua orang tertuju pada Jikiauzhen. Ekspresi Gai Donghuang dan yang lainnya sedikit berubah. Bahkan Marcus of Divine Kurage tidak berani berbicara kepadanya seperti itu. Hahaha. Gai Donghuang tiba-tiba tertawa. Setelah itu, para murid dari Sekte Iblis Pemurnian Jiwa juga tertawa seolah-olah Jikiauzhen baru saja mengucapkan lelucon yang bagus. Saya merasa lucu bahwa Jiang Yu jatuh dari alam kaisar ke alam manusia abadi, dan sekarang Anda mengatakan bahwa bahkan jenius nomor satu dari dinasti kebajikan suci tidak berani berbicara kepadanya seperti itu. Gadis kecil, apakah kamu gila atau aku gila? Gai Donghuang memandang Jikiauzhen dengan mengejek. Sepertinya kamu suka tertawa. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Iya, saya adalah orang yang secara alami suka tertawa, jadi saya memiliki banyak teman. Namun, saya belum pernah mendengar tentang raja abadi yang mampu membuat keberadaan alam transformasi kuno menundukkan kepala mereka di dunia ini. Sejak itu kamu membuatku tertawa terbahak-bahak hari ini, aku akan bersikap lunak kepadamu nanti. Ceritakan beberapa lelucon lagi. Ceritakan beberapa lelucon lagi. Jika mereka bisa membuatku tertawa, aku mungkin akan membiarkan kalian pergi dengan selamat. Gai Donghuang tersenyum. Apa yang lucu? Wang Chow mendarat di depan Ningki dan memandang Gai Donghuang dengan rasa ingin tahu. Markis keberanian ilahi. Gai Donghuang berhenti tertawa dan menatap Wang Chow dengan heran. Saudara Ning, saya mendengar dari Lin Suyu bahwa Anda telah tiba di Sekte Iblis Pemurnian Jiwa, jadi saya datang jauh-jauh ke sini. Anda tidak melewatkan apapun, bukan? Wang Chow menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan tersenyum. Saudara Wang, kamu datang pada waktu yang tepat. Orang ini suka mendengarkan lelucon, tetapi saya bodoh dan tidak bisa memikirkan lelucon lucu apapun. Saya ingin tahu apakah saudara Wang punya. Ningki tersenyum. Candaan. Ekspresi Wang Chow berangsur-angsur menjadi aneh. Gai Donghuang tidak lagi tersenyum, dan dia sangat terkejut. Anak ini benar-benar mengenal Markis Keberanian Ilahi. Dan dari cara Markis Keberanian Ilahi memanggilnya, dia tampak sangat hormat. Apa yang sedang terjadi? Saya Gai Donghuang, Ketua Ola Pemurnian Jiwa dari Sekte Iblis Pemurnian Jiwa. Salam, Markis Keberanian Ilahi. Ekspresi Gai Donghuang menjadi sedikit jelek, tapi dia dengan cepat bereaksi dan membungkuk pada Wang Chow. Markis Keberanian Ilahi. Ketika murid dari Sekte Iblis Pemurnian Jiwa mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak dapat mempercayainya. Jiki Auzhen memandang Gai Donghuang dengan mengejek. Kenapa kamu tidak tertawa lagi? 3.144 Mereka adalah para penggarap alam transformasi kuno dari Sekte Iblis Pemurnian Jiwa, Pemurnian Jiwa yang disempurnakan, dan Adipati Inggris dari dinasti Saint Virtue. Ia juga merupakan seorang kultifator tingkat transformasi kuno, namun tingkat pengolahannya berada pada tingkat menengah transformasi kuno. Dia lebih kuat dari Wang Chow dan jiwa sempurna yang dimurnikan. Itu adalah Markis Keberanian Ilahi. Aku baru saja berbicara dengan Pemurnian Jiwa tentangmu. Aku tidak mengira kau akan datang ke Sekte Pemurnian Jiwa Iblis. Duke of England tampak seperti pengusaha kaya dengan senyum ramah di wajahnya. Jiwa sempurna yang dimurnikan menganggup ke arah Markis Keberanian Ilahi sambil tersenyum. Kemudian, tatapannya menyapu Ningki dan yang lainnya. Dia sedikit terkejut saat melihat Jiang Yu. Sebagai master Sekte dari Sekte Jiang Suci, Jiang Yu cukup terkenal di hutan belantara besar, sehingga jiwa yang disempurnakan mengenalnya. Namun, auranya telah jatuh ke alam manusia abadi. Sungguh mengejutkan. Adipati Inggris. Wang Chow sedikit terkejut bahwa Duke of England telah muncul di Sekte Iblis Pemurnian Jiwa. Saya baru-baru ini mendapatkan jiwa yang cukup kuat. Saya berencana untuk membiarkan jiwa yang disempurnakan memurnikannya. Mungkin saya bisa mendapatkan monster jiwa dari alam transformasi kuno. Duke of England tersenyum dengan tenang. Jadi begitu. Mata Wang Chow bersinar penuh pengertian. Namun, dia masih dikejutkan oleh monster jiwa alam transformasi kuno yang disebutkan Duke of England. Budidaya makhluk jiwa yang dimurnikan dari jiwa akan satu tingkat lebih rendah, atau bahkan dua tingkat lebih rendah, tergantung pada kemurnian dan kekuatan jiwa. Jika Duke of England tidak berbohong, bukankah itu berarti dia telah memperoleh jiwa seorang kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem? Markis keberanian ilahi, mengapa kamu ada di sini hari ini? Duke of England tersenyum. Saya di sini untuk saudara Ning. Wang Chow memandang Ningki dan tersenyum. Tuan Abadi. Jiwa yang disempurnakan dan Adipati Inggris memandang Ningki dengan bingung. Dewa pemberani Markis adalah orang yang angkuh dan suka menyendiri. Bahkan Gu Hua yang berpengalaman pun harus berhati-hati saat berbicara dengannya, kalau tidak dia akan dimarahi kapan saja. Namun, Markis of Divine Kurage sangat sopan kepada Dewa Abadi. Hal ini mau tidak mau membuat mereka berdua meragukan latar belakang Ningki. Bolehkah aku tahu kenapa kamu datang ke Sekte Pemurnian Jiwa hari ini? Jiwa sempurna yang dimurnikan memandang Ningki dan bertanya dengan tenang. Aku datang hari ini untuk mencari jiwa. Ningki tersenyum dan pandangannya tertuju pada Gai Dong Huang. Pada titik ini, bisakah kamu mengembalikan jiwa itu kepadaku? Jiwa. Jiwa sempurna halus sedikit mengernyit. Permintaan jiwa tidak jarang terjadi. Bagaimanapun, sebagian besar jiwa Sekte Iblis Pemurnian Jiwa dibeli dari orang lain. Sekte Iblis Pemurnian Jiwa tidak peduli bagaimana pihak lain mendapatkan jiwa mereka. Namun, ada aturannya. Selama jiwa memasuki Sekte Iblis Pemurnian Jiwa, mustahil baginya untuk kembali. Aturan ini hanya dilanggar untuk keberadaan alam transformasi kuno. Karena dia adalah teman Markis Dewa Pemberani, maka kembalikan jiwanya padanya. Pemurni jiwa yang sempurna menganggup ke arah Gai Dong Huang. Gai Dong Huang memandang Ningki, lalu ke Markis of Divine Kurage. Akhirnya, dia dengan polosnya menangkupkan tangannya dan berkata, melapor kepada leluhur, saya telah memurnikan jiwa Markis Keberanian Ilahi. Saya tidak tahu di mana ia sekarang. Mungkin ia dibeli oleh seorang kultifator, atau mungkin sudah telah hancur. Kamu berbohong. Anda baru saja mengatakan itu ada di Soul Furnace, dan sekarang anda berubah pikiran. Jiki Auzhen berkata dengan marah. Master Daois jiwa halus mengerutkan kening dan melirik Jiki Auzhen. Ketika dia melihat bahwa dia hanyalah seorang abstrus imortal, dia berkata dengan perasaan tidak senang, sejak kapan junior seperti mu punya hak untuk menyelap pembicaraan senior? Apakah kamu tidak punya sopan santun? Gai Dong Huang terkeke dan berkata, saya memang telah menyempurnakannya. Namun, semua orang yang hadir tahu bahwa dia sepertinya menyimpan dendam terhadap Ningki dan yang lainnya. Jika Gai Dong Huang benar-benar melakukan itu, bahkan Markis of Divine Kurage dan Duque of England tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, menurut pendapat semua orang, mustahil bagi mereka berdua untuk berebut jiwa. Master pemurni jiwa Daois telah menjadi musuhnya. Keluarkan jiwanya. Jangan biarkan keadaan menjadi buruk. Wang Chow mengerutkan kening dan menatap Gai Dong Huang. Markis Keberanian Ilahi, saya tidak berani berbohong kepada Anda. Saya memang telah menyempurnakannya. Gai Dong Huang tersenyum. Dia mengandalkan Master pemurni jiwa Daois dan Adipati Inggris, jadi dia tidak takut pada Markis Keberanian Ilahi. Karena kamu telah memperbaikinya, maka kamu benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Mengapa aku tidak membuat keputusan dan membiarkanmu memilih makhluk jiwa? Selama itu di bawah kelas 7. Master pemurni jiwa Daois tersenyum. Lima Napas. Jika aku tidak bisa melihat jiwa yang kuinginkan dalam lima napas, maka Sekte Iblis pemurnian jiwa tidak perlu ada. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Apa katamu? Ekspresi Master pemurni jiwa Daois menjadi dingin. Duke of England juga sedikit terkejut dan memandang Ningki dengan heran. Gai Dong Huang tercengang. Lalu, matanya bersinar dengan tatapan menyeramkan. Dia sengaja membuat marah Ningki. Sekarang setelah Ningki mengatakan ini, bahkan Markis of Divine Kurage tidak akan mampu melindunginya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Ningki memandang Master pemurni jiwa Daois dan mengeluarkan tungku ramuan tertinggi penatua. Ketika Fire Kilin terbang, aura Dao Kue Rai Ing Rilem langsung menyelimuti semua orang. Alam permintaan Dao. Ekspresi Master pemurni jiwa Daois dan Duke of England berubah drastis. Mereka memandang Fire Kilin dengan sedikit keterkejutan. Gai Dong Huang merasa lebih buruk lagi. Dia langsung berlutut, menyebabkan lantai retak. Karena Kilin api dan Ningki terhubung secara telepati, ia mengetahui apa yang terjadi di luar dan dengan sengaja memberikan tekanan lebih besar pada Gai Dong Huang. Markis keberanian ilahi, apa yang terjadi? Duke of England mengirimkan transmisi suara ke Wang Chow. Dia memandang Ningki dengan sedikit keterkejutan. Adipati Inggris, Kilin api ini adalah binatang spiritual Saudara Ning. Ia memiliki basis budidaya alam permintaan Dao. Wang Chow mengirimkan transmisi suara. Duke of England, abaikan masalah antara Saudara Ning dan Sekte Iblis pemurnian jiwa untuk saat ini. Pemimpin suci juga berencana untuk merekrut Saudara Ning. Di masa depan, dinasti kebajikan suci kita akan memiliki dua orang penggarap alam permintaan Dao. Jadi begitu. Duke of England menganggupkan kepalanya menyadari. Lalu, dia diam-diam mundur selangkah. Dua napas lagi. Ningki berkata dengan jelas. Gai Dong Huang, serahkan jiwanya. Pemurni jiwa Master Daois bereaksi dan menatap Gai Dong Huang dengan ganas. Aku akan menyerahkannya, aku akan menyerahkannya. Mata Gai Dong Huang dipenuhi ketakutan. Dia buru-buru mengeluarkan tungku. Itu berbeda dengan tungku ramuan. Ini khusus digunakan oleh Sekte Iblis pemurnian jiwa untuk menyimpan jiwa. Setelah tungku dibuka, terdengar suara lolongan tajam dari dalam. Sosok tembus pandang dengan rambut acak-acakan terbang keluar dari tungku. Matanya mengamati sekeliling dengan dingin. Selain niat membunuh yang mengerikan, tidak ada emosi lain di matanya. Wang Sui Jiwa ini persis seperti Wang Sui. Ningki yakin itu dia. Namun, keadaan Wang Sui saat ini sangat aneh. Selain jiwanya, sepertinya tidak ada jiwa lain di Soul Furnace. Kemungkinan besar jiwa-jiwa lain telah dimangsa oleh Wang Sui. Membunuh 3145 Mendengar kata-kata Ningki, jiwa Wang Sui membeku. Sepertinya ada beberapa perubahan, tapi segera, matanya dipenuhi dengan niat membunuh lagi. Dia menggigit Ningki dengan panik. Jiwa Wang Sui mungkin berada pada level suan imortal, tapi tidak peduli bagaimana dia menggigitnya, dia bahkan tidak bisa mematahkan kulit Ningki. Ketika Sui R meninggal, dia bahkan belum berada di alam transendensi, tapi sekarang dia memiliki kekuatan tempur suan imortal. Rasa sakit macam apa yang telah dia alami selama ini? Ningki melihat kondisi Wang Sui yang tidak sadarkan diri dan jantungnya bergetar. Beik Suan, jiwanya dipenuhi dengan terlalu banyak ketidakmurnian. Dia pasti telah melahap banyak jiwa dengan atribut lain dalam waktu singkat. Kita harus mengubah ketidakmurnian ini untuk membuat jiwanya murni dan bersih. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkannya kembali. Kesadaran. Kata Api Kilin. Apakah ada cara? Ningki memandang Api Kilin. Jiwa adalah hal yang paling lemah. Jika dia tidak begitu penting bagimu, aku bisa mencoba menggunakan seni mistik untuk menghilangkan kotoran di tubuhnya, tapi ada kemungkinan gagal. Api Kilin memandang Wang Sui dan berkata. Kegagalan. Apa yang terjadi jika saya gagal? Mata Ningki berkedip. Jika aku gagal, jiwaku akan hancur dan aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki reinkarnasi. Kata Api Kilin. Tidak, cara ini terlalu berbahaya. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Ningki menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya menemukan jiwa Wang Sui. Dia tidak bisa membiarkannya mengambil risiko jiwanya hancur. Ada, bunga roh pemurni. Jika kamu dapat menemukan bunga roh pemurni, kamu dapat membersihkan kotoran dalam jiwanya dan meningkatkan kekuatan jiwanya secara signifikan. Dia akan memiliki kekuatan setidaknya setara dengan alam dao kueri pemula. Tapi bunga roh pemurnian adalah harta langka bahkan di dunia Senluo. Begitu muncul, ia akan menarik banyak kekuatan. Saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukannya di dunia ini. Api Kilin memikirkannya dan matanya berbinar. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya, merasa tingkat keberhasilan metode ini tidak tinggi. Bunga roh yang memurnikan, alam pemula dao kueri. Yang mulia jiwa halus dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Api Kilin. Ada benda ajaib di dunia ini. Itu bisa memungkinkan jiwa suan imortal untuk maju ke alam dao kueri. Namun, mereka mendengar informasi yang sangat penting dari kata-kata Fire Kilin. Bunga roh pemurnian adalah sesuatu dari dunia luo ilahi, dan Kilin api mengetahuinya. Bukankah itu berarti kemungkinan besar dia berasal dari dunia luo ilahi? Kalau begitu, anak ini. Guru spiritual pemurni jiwa dan adipati Inggris memandang Ningki pada saat yang hampir bersamaan, tebakan serupa muncul di benak mereka. Sangat tidak biasa bagi seseorang seperti Ningki, yang memiliki makhluk roh alam permintaan dao, tiba-tiba muncul di umat manusia. Pasti ada alasan di balik kelainan ini. Saya khawatir hanya tempat itu yang memiliki orang seperti itu, untuk dapat mengendalikan binatang roh alam permintaan dao dengan budidaya Tuhan Abadi. Jiwa yang disempurnakan pikiran yang halus pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat Ningki lagi, ada sedikit ketakutan di matanya. Bunga roh pemurni hanya tumbuh di dunia ilahi luo. Ningki sedikit mengernyit. Api Kilin mengangguk. Dalam ingatanku, memang demikian. Mungkin ada tempat lain juga, tapi aku tidak tahu. Setelah jeda, Kilin api melirik Wang Sui dan melanjutkan, dengan kondisinya saat ini, cepat atau lambat, dia akan benar-benar gila. Pada saat itu, bahkan jika dia menggunakan bunga roh pemurnian, kesadaran bahwa dia pulih mungkin tidak jadilah dirinya yang asli. Lagipula, dia telah menelan terlalu banyak jiwa. Bukankah itu berarti kita bahkan tidak punya waktu untuk mencari bunga roh pemurnian? Jantung Ningki berdetak kencang. Huh, biarkan dia tinggal bersamaku untuk sementara waktu. Setidaknya aku bisa memastikan kondisinya saat ini tidak akan memburuk. Api Kilin menghela nafas. Dia bisa merasakan kegelisahan dan rasa sakit di hati Ningki. Selama Sui R tinggal bersamamu, kondisinya tidak akan bertambah buruk. Mata Ningki berbinar dan dia menatap api Kilin dengan penuh harap. Jika itu masalahnya, dia akan punya cukup waktu untuk mencari bunga roh pemurnian untuk membantu Wang Sui memulihkan kesadarannya. Ini akan memburuk dengan sangat lambat. Tapi jika berlangsung terlalu lama, aku hanya bisa menggunakan metodeku. Kalau begitu, ada risiko jiwanya akan hilang. Kata api Kilin. Lupakan saja, mari kita tunda selama kita bisa. Ningki mengangguk. Setelah itu, Fire Kilin membawa Wang Sui ke dalam kuali. Ketika Ningki menyingkirkan kuali Tuan Tertinggi, matanya kembali tertuju pada Gai Dong Huang. Kamu suka tersenyum. Ningki berkata dengan jelas. Gai Dong Huang tidak berani menjawab dan tanpa sadar menatap jiwa sempurna yang dimurnikan. Jangan lihat dia. Lihat aku. Ningki tersenyum tipis. Ini, ini salah paham. Salah paham. Itu semua salah paham. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena bodoh. Tolong lepaskan aku. Aku tidak akan tersenyum lagi di masa depan. Melihat jiwa sempurna yang dimurnikan tidak berniat berbicara, Gai Dong Huang buru-buru berkata dengan malu. Karena kamu sangat suka tersenyum, aku bersedia memberimu kesempatan. Ningki tersenyum dan berkata kepada Wang Chow, Saudara Wang, bawalah orang ini. Ayo kembali. Apa? Mata Gai Dong Huang dipenuhi ketakutan. Dia buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Perfected Soul Refined. Patriark, selamatkan aku. Jika aku dibawa pergi oleh mereka, aku pasti akan mati. Kali ini, aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu baru saja melihat makhluk roh itu. Selama anak ini mau, Sekte Iblis Pemurnian Jiwa kita akan dimusnahkan dalam sekejap. Jiwa sempurna yang dimurnikan menjawab tanpa ekspresi. Gai Dong Huang hanyalah seorang kaisar abadi. Ketika tiba waktunya untuk menyerah, dia harus menyerah. Dia tidak ingin menyinggung Ningki, yang dicurigai berasal dari alam Senluo, demi kaisar abadi. Bagaimanapun, Ningki mungkin memiliki kekuatan yang menakutkan di belakangnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Dewa Abadi seperti dia bisa mendapatkan perlindungan dari makhluk roh alam permintaan Dao? Melindungi. Jiwa yang disempurnakan, aku akan membawa orang ini bersamaku. Wang Cao tersenyum dan menunjuk ke arah Gai Dong Huang. Hari ini, Sekte Iblis Pemurnian Jiwa telah menyinggung perasaanmu. Aku harap kamu tidak mengingatnya. Gai Dong Huang akan menjadi permintaan maafku. Jiwa sempurna yang dimurnikan mengabaikan Wang Cao dan menangkupkan tinjunya ke arah Ningki. Nada suaranya tulus, jelas mencoba menyelesaikan dendam antara Sekte Iblis Pemurnian Jiwa dan Ningki karena Wang Sui. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri pada upacara. Ningki mengangguk ringan. Dukey of England, ayo pergi bersama. Wang Cao tersenyum. Baiklah, jiwa yang disempurnakan, mari kita bicarakan itu lain kali. Aku akan bergerak dulu. Dukey of England mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal pada Perfected Soul Refined. Kemudian, Wang Cao meraih Gai Dong Huang dan meninggalkan Sekte Iblis Pemurnian Jiwa bersama Ningki dan yang lainnya. Dari awal hingga akhir, para penggarap Sekte Iblis Pemurnian Jiwa tidak berani bersuara. Hanya ketika Ningki dan yang lainnya telah pergi barulah kerumunan itu saling memandang dengan ekspresi aneh. Gai Dong Huang adalah seorang kaisar abadi, tapi dia ditangkap begitu saja. Semua orang bisa membayangkan betapa menyedihkannya nasib Gai Dong Huang. 3146 Dalam perjalanan pulang, Wang Cao menunjukkan bahwa Raja Hantu sedang menunggu Ningki di Sekte Jiang Suci yang asli. Di saat yang sama, kata-katanya mengungkapkan sedikit ketidakpuasan terhadap Raja Hantu. Tao Is Ning, Raja Hantu memiliki temperamen yang aneh. Dukey of England mengangguk setuju. Dia tidak bisa akur dengan Raja Hantu. Dengan kata lain, di dinasti Kebajikan Suci yang besar, selain garis keturunan Raja Hantu dan Gu Hua, yang bersekutu dengan Raja Hantu, orang lain pada dasarnya tidak bisa cocok dengan Raja Hantu. Mereka hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyinggung Raja Hantu. Bagaimanapun juga, Raja Hantu adalah ahli terkuat kedua di dinasti Kebajikan Suci. Dia memiliki peluang besar untuk menjadi eksistensi Daokue Rai Ing Rilem di masa depan. Selama Saudara Ning membiarkan Raja Hantu melihat kilin api senior itu, menurutku Raja Hantu akan cukup bijaksana untuk meninggalkan hutan belantara besar. Wang Chow tersenyum. Dia sangat tidak puas dengan campur tangan Raja Hantu. Pada saat yang sama, dia berseteru dengan garis keturunan Raja Hantu. Jika Ningki bisa menjatuhkannya, Wang Chow tentu saja akan senang melihat hal itu terjadi. Mem. Ningki mengangguk tanpa komitmen. Namun pikirannya tenggelam dalam mal pembantaian naga. Ada banyak jenis barang di mal, baik itu pil obat atau materi spiritual, tapi sayangnya, dia tidak dapat menemukan bunga jiwa pemurni tidak peduli berapa kali dia mencari. Sepertinya mustahil benda suci seperti itu ada di mal. Hanya ada satu cara bagi Wang Chow untuk sadar kembali, yaitu pergi ke dunia Shen Luo dan menemukan bunga roh pemurnian. Pada saat itu, Wang Chow tidak hanya akan sadar kembali, dia juga akan menjadi seorang kultifator alam permintaan Dao. Beberapa hari kemudian, kelompok itu kembali ke sekte Jiang Suci. Jiang Yu merasa gelisah sepanjang perjalanan. Dia takut Ningki akan langsung membunuhnya karena menemukan Wang Muting dan Wang Sui. Yang membuatnya lega, Ningki tampaknya tidak peduli dengan niatnya dan tidak mengurungnya di domen penciptaan. Di pintu masuk sekte Jiang Suci, pandangan Ningki tiba-tiba tertuju pada Jiang Yu. Kamu juga ikut bertanggung jawab atas masalah Sui. Aku tidak tahu tentang hubungan antara kamu dan dia. Ekspresi Jiang Yu membeku dan dia berbicara dengan susah payah. Adipati Inggris, Wang Chow, Ji Kiao Zen dan yang lainnya memandang Ningki dengan aneh. Mereka sudah menebak apa yang akan dilakukan Ningki. Gai Dong Huang, yang hidupnya berada dalam genggaman Wang Chow, juga menunjukkan sedikit ketakutan di matanya. Ini bukan hanya karena Sui Er, itu juga karena ibu dan ayahku. Dendam di antara kami sudah lama ada. Hari ini, kami akhirnya bisa mengakhirinya. Ningki berkata dengan ringan. Ningbei Xuan, kamu membakar jembatan setelah melewatinya. Jika bukan karena saya, bagaimana Anda bisa datang? Jiang Yu merasakan pikiran Ningki dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Ningki sudah menamparkan kepalanya. Bang! Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan tubuh Jiang Yu menjadi tumpukan daging cincang. Rohnya menjulurkan kepalanya dan berteriak saat ia membubung ke langit, seolah ingin melarikan diri. Suara mendesing. Ningki menjentikan jarinya, dan angin kencang menembus jiwa Jiang Yu. Pada titik ini, jiwa Jiang Yu benar-benar tersebar, dan dia mati total. Selamat, saudara Ningkarena telah membalas dendamu. Wang Chau terkekeh. Itu adalah beban pikiranku. Ningki tersenyum, lalu pandangannya tertuju pada Gai Donghuang, menyebabkan Gai Donghuang menggigil ketakutan. Namun, Ningki tidak menyerang Gai Donghuang setelah itu. Sebaliknya, dia masuk ke Sekte Jiangsuci. Namun, saat dia melangkah ke Sekte Jiangsuci, perubahan aneh tiba-tiba terjadi. Pemandangan di sekelilingnya berubah. Dalam sekejap, Ningki menemukan bahwa jarak antara dia dan Wang Chau dan yang lainnya telah melebar setidaknya 10 mil. Seolah-olah bumi telah meluas. Awalnya, ketika dia baru saja melangkah ke gerbang gunung, dia seharusnya berada di sisi gerbang. Namun, gerbang Sekte Jiangsuci sekarang sudah sangat jauh. Tidak hanya itu, sisa gunung dan bangunan Sekte tersebut juga sangat jauh. Di saat yang sama, tekanan mengerikan turun dari langit. Ledakan. Pilar hitam jatuh dan tenggelam ke tanah tidak jauh dari Ningki. Saat pilar ini muncul, tekanan tak terlihat menjadi lebih kuat. Ledakan. Pilar hitam lainnya jatuh. Boom-boom-boom. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, ratusan pilar jatuh dari langit. Tubuh Ningki hampir tertekan hingga dia tidak bisa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Wang Chow dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Ini jelas sebuah aray. Namun, mengapa seseorang menyergap mereka di Sekte Jiangsuci? Apakah target sebenarnya adalah Ningki, atau orang lain? Ketika Duke of England melihat pilar-pilar hitam itu, dia tiba-tiba tersentak. Tatapannya menyapu, dan memang, dia melihat sosok familiar di udara. Raja Hantu. Duke of England melontarkan dua kata ini dengan dingin. Raja Hantu. Wang Chow mengikuti pandangannya dan ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Dia akhirnya tahu siapa yang menciptakan formasi yang muncul entah dari mana ini. Hahaha. Raja Hantu dengan santai melemparkannya, dan bayangan hitam mendarat di samping Wang Chow dan yang lainnya. Ketika Jikiauzhen dan yang lainnya melihatnya, mereka langsung berseru, guru. Lin Zuyu awalnya tidak sadarkan diri karena luka seriusnya. Setelah dipukul dengan keras, dia terbangun, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Cepat, beritahu Senior Ning. Raja Hantu telah menyiapkan barisan pembunuh untuk menyergapnya. Wang Chow melambaikan tangannya, dan aliran kekuatan suci memasuki tubuh Lin Zuyu. Cedera Lin Zuyu segera membaik. Setidaknya nyawanya tidak lagi dalam bahaya. Setelah melakukan semua ini, Wang Chow dengan marah berteriak kepada Raja Hantu, Kamu dan aku diperintahkan untuk mengunjungi Saudara Ning, tetapi kamu menyiapkan barisan pembunuh untuk menyergapnya. Raja Hantu, apa yang kamu coba lakukan? Duke of England, mari kita bekerja sama untuk memecahkan susunan ini. Suara Wang Chow terdengar di telinga Duke of England. Ini adalah formasi penyegelan 300 Dewa Iblis. Kecuali jika itu adalah makhluk alam permintaan Dao, bahkan jika ada selusin makhluk alam transformasi kuno, mereka tidak akan bisa menghancurkannya. Ketika Raja Hantu masih muda, dia memasuki sebuah gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh leluhur dan memperoleh kesempatan. Anda masih muda dan belum melihat kekuatan formasi ini. Tapi saya telah melihatnya ketika saya masih muda. Pada saat itu, Raja Hantu hanyalah seorang kaisar, tetapi dia mengandalkan susunan ini untuk membunuh huan kuno dari tanah suci yang tercerahkan. Duke of England menggelengkan kepalanya sedikit. Wang Chow tersentak, membunuh huan kuno dengan budidaya kaisar. Betapapun bangganya dia, dia bahkan tidak memikirkannya. Dari sini, dapat dilihat bahwa 300 Demon God Sealing Array yang dibicarakan oleh Duke of England sangatlah menakutkan. Saya tidak menyangka Duke of England berada di hutan belantara besar. Sungguh suatu kebetulan, kalian berdua akan bergabung dengan saya untuk memutuskan kontrak antara pemuda ini dan binatang spiritual itu. Dengan cara ini, dinasti kebajikan suci kita akan memiliki satu lagi makhluk spiritual Daokue Rai Ing Rilem. Mengapa tidak? Raja Hantu memandang Duke of England dan Wang Chow dengan senyum tipis. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera memahami niat Raja Hantu dalam menyiapkan susunan ini. Dia sebenarnya berencana untuk merebut binatang spiritual Ningki. 3147. Kabut hitam mengepul di pilar-pilar hitam pekat. Setiap pilar seperti Dewa Iblis Hitam yang menatap dingin ke arah Ningki. Kekuatan pilar-pilar tersebut saling terhubung, dan itu seperti gunung besar yang dapat membuat orang sulit bernapas. Bahkan keberadaan alam transformasi kuno pun akan berada dalam situasi yang sama dengan Ningki. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan jari mereka. Jelas sekali bahwa Raja Hantu telah mempertimbangkan kilin api. Itulah sebabnya dia menyiapkan susunan yang secara khusus ditujukan pada para penggarap alam transformasi kuno dan menggunakannya pada Ningki, yang hanyalah seorang dewa surgawi. Dengan cara ini, dia tidak terkalahkan. Sayangnya Ningki tidak memiliki kontrak yang diinginkan Raja Hantu. Kontrak antara dia dan Fire Kilin ditandatangani oleh Naga Perak. Bahkan jika ada yang namanya kontrak, itu akan terjadi dengan Naga Perak. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu takut? Saya sengaja menekan kekuatan dao besar di tubuh anda. Tubuh dan mulutmu masih bisa bergerak. Raja Hantu memandang Ningki dengan senyum tipis. Raja Hantu, kamu keterlaluan. Saudara Ning memiliki makhluk roh alam permintaan dao. Dia adalah seorang penggarap alam permintaan dao. Pemimpin suci ingin mengikatnya, tetapi kamu ingin melakukan yang sebaliknya. Wang Chow berkata dengan ekspresi serius. Baik itu publik atau pribadi, dia harus berdiri di sisi Ningki. Yang pertama adalah masalah prinsip. Sejak awal, ketika dia mengetahui bahwa Ningki memiliki kilin api, yang setara dengan kekuatan tempur alam permintaan dao, dia siap untuk mengikat Ningki ke dalam dinasti kebajikan suci. Jika dinasti kebajikan suci memiliki eksistensi Daokuera Ying Rilem yang lain, kekuatan ras manusia juga akan meningkat. Bangkit, adapun yang terakhir, dia pasti tidak ingin melihat kilin api jatuh ke tangan Raja Hantu. Jika itu terjadi, mengingat kepribadian Raja Hantu, dia pasti tidak akan bisa melewati hari kedua. Hanya karena guru suci, Raja Hantu tidak berani meledakan sesuatu dan menyerangnya. Jika Raja Hantu juga menjadi eksistensi dengan kekuatan pertempuran alam permintaan dao, guru suci tidak bisa menekannya sama sekali. Yang lebih mengerikan lagi adalah dinasti set. Germain mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan karena hal ini. Divine Kurage Markis, kamu hanya seorang junior. Apakah aku memerlukan izinmu untuk melakukan sesuatu? Duke of England, jika Anda tidak berencana membantu saya, berdiri saja di sana bersama Markis of Kurage. Setelah saya mendapatkan makhluk roh alam permintaan dao, dinasti kebajikan suci akan segera menjadi tanah suci kebajikan suci. Tidak, itu seharusnya adalah tempat suci Raja Hantu. Ya, hahaha. Ekspresi gila muncul di mata Raja Hantu saat dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa. Raja Hantu, kata-katamu sedikit memalukan. Di mana kamu menempatkan Dewa Suci? Duke of England akhirnya tidak tahan lagi dan berkata dengan suara yang dalam. Dia benar-benar tidak menyangka Raja Hantu mempunyai ide gila seperti itu. Apakah dia berencana menggulingkan dinasti set. Germain, perubahan dinasti. Dia telah mengatakan ini bahkan sebelum dia mendapatkan binatang spiritual itu. Jika dia mendapatkan makhluk spiritual yang sebanding dengan seorang kultifator alam permintaan dao, sudah jelas bahwa vaksi yang dipimpin oleh Raja Hantu kemungkinan besar akan memisahkan diri dari dinasti kebajikan suci. Sepertinya kamu juga orang yang keras kepala. Raja Hantu melirik Duke of England. Saat kedua belah pihak bertempur, Ningki telah berusaha untuk mengeluarkan tungku pil yang agung. Namun, selain mulutnya, dia tidak hanya tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dia juga tidak bisa mengerahkan kekuatan di tubuhnya sama sekali. Seolah-olah dia telah berubah menjadi manusia fana dan menjadi manusia fana seutuhnya. Jika Fire Kilin tidak keluar hari ini, dia mungkin berada dalam bahaya. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Ningki tiba-tiba merasakan perasaan hangat di dadanya. Kemudian, kekuatan yang sangat lemah mengalir ke tubuhnya. Secara bertahap, Ningki menemukan bahwa dia dapat mengendalikan tubuhnya lagi. Aneh, bukankah ini kekuatan meteor pendant untuk menyembuhkan luka? Itu benar-benar bisa menghilangkan segelnya. Pikiran Ningki bergerak sedikit, dan kilatan kejutan melintas di matanya. Awalnya, kekuatan misterius yang terkandung dalam meteor pendant sangat lemah di mata Ningki. Ini karena jumlah total kekuatan paling banyak dapat menyembuhkan beberapa luka dangkal Ningki. Kekuatan misterius itu tidak cukup untuk menyebabkan cedera yang lebih serius. Namun, Ningki tidak pernah menyangka bahwa kekuatan misterius di Leontin Meteor akan memiliki kekuatan seperti itu. Ada efek tambahan lainnya. Pada saat ini, Raja Hantu juga tampak sedikit tidak sabar. Dia bergerak dan mendarat tidak jauh dari Ningki, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Kamu hanya memiliki budidaya seorang Raja Abadi. Selama aku memikirkannya, jiwamu akan segera menghilang. Apakah layak kehilangan nyawamu demi makhluk spiritual? Raja Hantu berkata sambil tersenyum. Penjahat biasanya mati karena terlalu banyak bicara. Ningki berkata dengan jelas. Hmm, ekspresi Raja Hantu sedikit berubah. Sebelum dia bisa bereaksi, Ningki sudah mengeluarkan tungku pil Lao Jun. Api kilin mengeluarkan suara gemuruh dan menerobos udara. Api yang berkobar di tubuhnya langsung berubah menjadi lautan api. Dalam sekejap, ratusan pilar hitam di sekitarnya meleleh. Tiga ratus arai besar penyegel Dewa Iblis. Karena itu, rusak. Fire Kilin berada di Daoku Eraying Rilem tingkat menengah. Api di tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang kultifator di puncak alam transformasi kuno. Raja Hantu baru saja berbalik dan hendak melarikan diri ketika dia langsung diselimuti oleh api. Namun, Raja Hantu tidak langsung berubah menjadi kerangka. Sebaliknya, dia tampak membeku dan mempertahankan postur kakunya, berdiri tak bergerak di dalam bola api itu. Setelah susunannya dipatahkan, perasaan bumi yang terbentang juga menghilang. Pada saat ini, sosok Raja Hantu berada di depan gerbang gunung Sekte Jiangsuci. Dia hanya berjarak beberapa meter dari Wang Chow dan yang lainnya. Dari saat Raja Hantu berada di atas angin hingga saat Ningki membalikkan keadaan, bahkan tidak ada satu napas pun yang berlalu. Saat itulah semua orang bereaksi. Saudara Ning, tolong bunuh pencuri ini. Rekan Daois Ning, mohon ampun. Wang Chow dan Duke of England berbicara pada waktu yang hampir bersamaan. Ekspresi ketakutan berangsur-angsur muncul di wajah kaku Raja Hantu. Dia ingin membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan, tetapi dia mendapati bahwa dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Dia telah sepenuhnya ditekan. Para ahli yang dibawa oleh Raja Hantu, yang bersembunyi di kejauhan, saling memandang dengan wajah pucat. Mereka tidak percaya bahwa Raja Hantu, yang telah menyiapkan 300 arai besar penyegel Dewa Iblis, akan dikalahkan dalam sekejap. Di saat yang sama, aura di tubuh Fire Kilin membuat mereka merasa kaget dan ketakutan. Bakar dia. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Api Kilin mengangguk. Sambil berpikir, Raja Hantu berubah menjadi tumpukan abu putih dengan keras dan jatuh ke tanah. Tidak ada proses sama sekali. Raja Hantu telah berubah dari alam transformasi kuno yang hidup menjadi abu putih begitu saja. Notifikasi sistem berbunyi. Ningki telah memperoleh 10 juta poin prestasi dari Raja Hantu. Wang Chow melihat abunya dan tiba-tiba tertawa panjang. Ekspresi Duke of England tidak terlihat bagus. Tidak peduli apapun yang terjadi, Raja Hantu adalah raja dari dinasti kebajikan suci dengan nama keluarga yang berbeda. Cara menghadapinya harus diputuskan oleh Dewa Suci. Dia menghela nafas pelan dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, ketika dia melihat kilin api sedang menatapnya, dia langsung memilih untuk menutup mulutnya. 3148 Sumber daya budidaya biasa tidak banyak berguna bagi Ningki, tetapi pil kelas 9 yang dapat meningkatkan budidaya seseorang cukup bagus. Ningki telah membunuh begitu banyak makhluk kaisar rilem sebelumnya, jadi dia tidak memiliki banyak pil kelas 9 di cincinnya. Namun, dengan tambahan Raja Hantu dan Tugui, kekayaan Ningki saat ini telah melampaui kekayaan seorang kultifator alam transformasi kuno biasa. Kedua cincinnya berisi pil kelas 9 yang dapat meningkatkan basis budidaya seseorang. Ada juga pil kelas 9 yang dapat meningkatkan budidaya seseorang. Kemungkinan besar Ningki bahkan tidak perlu memperoleh seni suci 4 roh tingkat ketiga. Dia bisa mengandalkan pil ini untuk meningkatkan budidayanya ke alam dewa abadi yang sempurna. Duke of England, Raja Hantu pantas mati. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Saya akan melaporkannya kepada penguasa suci. Wang Chow memandang Duke of England dan tersenyum. Ai! Duke of England menghela nafas. Raja Hantu memang sedikit kejam. Bahkan jika dia tidak mati di hutan belantara besar, dia akan mati di tangan orang lain di masa depan. Uhuk-uhuk! Lin Zuyu terbatuk beberapa kali dan perlahan berjalan ke arah Ningki dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk. Ning Senior, aku tidak bisa memberitahumu tepat waktu ketika Raja Hantu menyiapkan formasi susunan. Tidak apa-apa. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ningki melambaikan tangannya. Lin Zuyu menghela nafas lega. Dia takut Ningki akan melampiaskan amarahnya padanya. Saudara Wang, bantu aku melumpuhkan kultifasi orang ini. Hem, meninggalkannya di alam manusia abadi sudah cukup. Ningki tersenyum pada Wang Chow. Ekspresi Gaidong Huang tiba-tiba berubah. Senior Ning, aku pantas mati. Tolong beri aku kesempatan, Senior Ning. Matanya tiba-tiba berbinar. Senior Ning, saya tahu seni pemurnian jiwa. Saya dapat membantu Senior Ning memulihkan kesadaran jiwa. Bahkan seorang kultifator langkah ketiga tidak dapat memulihkan kesadaran sue dengan aman. Kamu. Ningki memandang Gaidong Huang dengan acuh tak acuh. Ekspresi Gaidong Huang menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia secara alami mengetahui hal ini, tetapi dia seperti manusia yang jatuh ke dalam air. Selama dia bisa mengambil sesuatu, dia akan mencoba mengambil sebanyak yang dia bisa, berharap bisa mengulur waktu. Dia tidak menyangka Ningki tidak akan mempercayainya. Nah, jika kamu tahu bahwa hari ini akan tiba, mengapa kamu melakukannya? Dengan temperamen Saudara Ning, jika kamu dengan patuh menyerahkan jiwa itu, Saudara Ning tidak hanya tidak akan menyalahkanmu, tetapi kamu juga akan dapat untuk menjalin hubungan baik dengannya. Wang Chow menepuk bahu Gaidong Huang dan berkata. Muncul. Itu seperti bola yang bocor. Aliran gas menyebar dari tubuh Gaidong Huang. Tubuhnya seperti sepotong daging kering yang diawetkan, menyusut beberapa kali dalam sekejap. Dari lelaki kuat, ia menjadi lelaki tua kurus. Tingkat pengolahannya juga telah turun ke tahap awal alam surgawi manusia, yang tidak stabil dan bisa turun ke alam surgawi manusia kapan saja. Ekspresi Gaidong Huang menjadi sangat putus asa. Dia menatap tubuhnya dengan tidak percaya saat tangannya perlahan gemetar. Kultivasi yang telah diakembangkan dengan susah payah tidak menghasilkan apa-apa begitu saja. Penyesalan, kengganan, dan segala macam emosi lainnya memenuhi dirinya. Pada saat yang sama, Gaidong Huang merasakan sedikit kelegaan. Setidaknya dia tidak terbunuh dengan satu serangan telapak tangan seperti Jiang Yu, tanpa meninggalkan apapun. Dia masih hidup dan memiliki kesempatan untuk kembali lagi di masa depan. Bukankah itu Gaidong Huang dari Sekte Iblis Pemurnian Jiwa? Lin Zuyu berpikir sendiri dengan ekspresi aneh. Dari kata-kata Wang Chau, dia sepertinya mengerti mengapa Gaidong Huang menyinggung Ningki. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan berdiri di sini. Ningki menunjuk ke gerbang gunung Sekte Ji yang suci dan tersenyum pada Gaidong Huang. Kau ingin aku menjaga gerbangnya? Baiklah. Gaidong Huang menganggupkan kepalanya. Selama dia bisa mempertahankan hidupnya, dia rela melakukan apa saja. Tidak, aku ingin kamu tertawa di sini. Ningki tersenyum. Tertawa. Gaidong Huang menatap Ningki dengan mulut ternganga. Dia tiba-tiba ingin menamparkan wajahnya sendiri. Jika dia tidak terlalu banyak tertawa di Sekte Iblis Pemurnian Jiwa, dia tidak akan mengalami penghinaan seperti itu. Senior, aku. Gaidong Huang memandang Ningki dengan ragu. Jika kamu tidak suka tertawa, matilah. Ningki tersenyum. Hahaha. Gaidong Huang menoleh ke belakang dan tertawa keras. Saat dia tertawa, air mata mengalir di wajahnya. Melihat ini, Ningki memanggil semua orang untuk memasuki Sekte Jiangsuci, hanya menyisakan beberapa murid halaman neter leluhur untuk menjaga gerbang gunung bersama Gaidong Huang. Bagaimana orang ini menyinggung senior Ning? Tidak disangka dia adalah kaisar bela diri beberapa saat yang lalu. Dalam sekejap mata, dia bahkan lebih lemah dari kita. Kasihan sekali budidayanya. Para murid dari halaman neter leluhur memandang Gaidong Huang dengan aneh. Saudara Ning, saya harus kembali dan melaporkan kepada Holy Lord tentang kematian Raja Hantu. Ada banyak ahli di vaksinya. Jika kita tidak segera menekan mereka, saya khawatir akan terjadi kekacauan. Sedangkan untuk hantu serangan tiba-tiba Raja terhadapmu, dinasti kebajikan Suci pasti akan memberimu penjelasan. Wang Chow dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya ke arah Ningki di aula Master Sekte Jiangsuci. Kalau begitu aku akan mengantar kalian berdua pergi. Ningki tersenyum dan mengangguk. Tidak lama setelah keduanya pergi, Ningki memanggil Lin Suyu dan memberinya sebuah cincin. Master halaman neter leluhur, ada beberapa pil di sini. Meskipun jumlahnya tidak banyak, itu pasti berguna bagimu. Cincin itu milik Gaidong Huang. Lin Suyu memindainya dengan kehendak ilahi dan terkejut. Dia berulang kali menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan mengucapkan terima kasih. Saya mungkin tidak akan tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Jika Anda ingin kembali ke halaman neter leluhur, tinggalkan beberapa murid untuk menjaga Gaidong Huang. Ningki tersenyum. Apa, Senior Ning? Kamu akan pergi. Lin Suyu sedikit terkejut. Ningki tersenyum dan mengangguk. Tanpa menunggu Lin Suyu berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Dia melonjak ke langit dan terbang menuju danau. Dia telah menemukan Wang Muting dan Wang Sue. Yang pertama sekarang berada di domain penciptaan bersama Little UR dan yang lainnya. Meskipun alam mistik luo ilahi kaya akan sumber daya, Ningki masih harus kembali ke dunia abadi. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana reaksi ras iblis setelah kematian Tugui. Jika mereka mengirim iblis langkah ketiga, Ningki setidaknya bisa melawan mereka untuk sementara waktu di dunia abadi. Pada saat yang sama, Kilin Api telah maju ke alam permintaan Dao tingkat menengah. Ningki tidak perlu lagi khawatir apakah gadis yang dikirim oleh Jiang Tian Su masih berada di pavilion Heaven Dao. Ketika dia kembali, dia akan menghancurkan sarang keluarga Tian Dao. Beberapa hari kemudian, Ningki kembali ke danau lagi. Mungkin karena sekelompok pembudidaya ras banteng surgawi telah meninggal di dekatnya, namun Ningki tidak bertemu dengan manusia manapun di sepanjang jalan. Sebaliknya, ia bertemu banyak ras asing lainnya. Aura ras asing ini sangat kuat. Dibandingkan dengan tingkat budidaya yang sama, manusia mungkin bukan tandingan mereka. Mereka tidak dapat mengejar ketinggalan. Segera, Ningki menemukan posisinya sebelumnya dan menyelam ke dalam air. Setelah menunggu beberapa saat, mata Ningki berkilat kaget. Leontine Meteor tidak bereaksi sama sekali. Ningki tiba-tiba mendapat firasat buruk. Namun, Jiang Yu sudah mati, jadi tidak mungkin untuk menanyakannya. Ningki secara naluriah mengeluarkan jimat semua surga untuk melihat apakah dia bisa menggunakannya untuk kembali ke pavilion surga Dao. Pada akhirnya, All Heaven Talisman bahkan tidak dapat diaktifkan di alam mistik luo ilahi. 3149 Ningki mencoba selama sekitar 14 hingga 16 jam di bawah air, tetapi dia masih tidak dapat membuka terowongan. Energi Leontine Meteor itu perlahan pulih, tetapi tidak peduli apapun yang dicoba Ningki, Leontine Meteor itu tidak merespons. Meskipun energi Leontine Meteor telah pulih ke tingkat semula, ia masih tidak dapat membuka terowongan. Buka lorong Ningki sedikit curiga. Apakah itu karena dia ditekan oleh formasi penyegel 300 Dewa Iblis Raja Hantu, dan Leontine Meteor membantunya keluar dari situasi tersebut, tetapi pada akhirnya, energi yang dapat membuka jalan itu hilang. Jika itu masalahnya, aku khawatir aku harus tinggal di sini sebentar. Baiklah, aku akan mencoba menerobos ke alam kaisar di sini. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke Sekte Jiangsuci. Lin Zuyu terkejut melihat Ningki kembali, tetapi pada saat yang sama, dia juga terkejut. Pada periode waktu berikutnya, Ningki menemani Wang Muting dan Uer kecil saat mereka berjalan-jalan di hutan belantara besar. Namun, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat pelatihan budidaya terkemuka, mengonsumsi ramuan yang ditinggalkan Raja Hantu dan Tugui untuk budidayanya. Dalam kurun waktu ini, berita kematian Raja Hantu memicu badai di dinasti Set. Germain, berita itu disebarkan oleh orang-orang yang mempunyai niat, dan dengan cepat menyebar ke seluruh dinasti Set. Germain, bahkan delapan dinasti lainnya, lima sekte besar, tiga tempat suci, dan kekuatan kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga tersebar. Namun, kekuatan yang tidak memiliki peringkat semuanya menerima berita tersebut. Semua orang tahu bahwa ada keberadaan yang sebanding dengan alam permintaan Dao di alam liar yang luas. Pada saat ini, pembersihan berdarah sedang terjadi di ibu kota dinasti Set. Germain, kalian semua keras kepala. Sejak kalian mengikuti Raja Neraka, kalian seharusnya sudah tahu bahwa hari ini akan datang untukmu. Wang Chow berdiri di depan halaman besar dengan tangan terlipat di belakang punggung. Di sampingnya berdiri Duque of England dan dua penggarap rilem transformasi kuno lainnya. Mereka berempat dikelilingi mayat. Hanya ada beberapa orang yang auranya mirip dengan Wang Chow. Mereka menatap Wang Chow dan yang lainnya dengan sedih. Mereka semua terluka parah dan aura mereka sangat lemah. Dela Pemberani Markis, Adipati Ying, Jenderal Naga Kekaisaran, Konsekrator Ketiga Hai, kalian semua tercelah dan tidak tahu malu. Kami pasti akan keluar dari pengepungan ini dan melaporkan masalah ini kepada Guru Suci. Tidak perlu. Tanpa izin dari Guru Suci, kita berempat tidak akan datang ke sini. Wang Chow berkata dengan tenang. Pihak lain sangat terkejut dan memandang Wang Chow dan tiga lainnya dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika Raja Hantu sudah mati, kami masih merupakan warga yang berjasa dari dinasti kebajikan Suci. Mengapa St. Lord mengirimu untuk membunuh kami? He he. Duke of England tersenyum dan berkata, sebelum Raja Hantu meninggal, dia mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Guru Suci sangat tidak senang setelah mendengarnya. Jadi, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri karena memilih tim yang salah dan memilih untuk berdiri. Di pihak Raja Hantu, tidakkah kamu menyadari sejak awal bahwa Raja Hantu adalah orang gila? Jenderal Naga Kekaisaran adalah pemimpin tentara Naga Kekaisaran di ibu kota Kekaisaran Dinasti Kebajikan Suci. Pada saat yang sama, dia juga merupakan ahli rilem transformasi kuno tahap akhir. Dia tersenyum dan berkata, ketika saya masih muda, saya merasa kepala Raja Hantu tidak terlalu bagus. Namun, bakat alaminya dalam berkultivasi lebih kuat dari saya, dan itulah mengapa dia memiliki status yang dia miliki saat ini. Dari semua hal yang seharusnya tidak Anda lakukan, Anda seharusnya tidak berpikir untuk memberontak, dan Anda bahkan menunjukkannya di wajah Anda. Katakan padaku, apakah kamu tidak pantas mati? Kalian bertiga tidak perlu bicara terlalu banyak omong kosong dengan orang-orang ini. Bunuh saja mereka dan selesaikan semuanya, kata Haisan Sinis. Dia adalah pejabat dekat dinasti Saint Virtue. Meski hanya seorang konsekrator dan tidak memiliki banyak kekuasaan, namun statusnya tetap ada. Selama Saint Lord kuat, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya. Dia bisa menjalani kehidupan yang sangat nyaman, ketika dia mengetahui bahwa Raja Hantu sebenarnya memiliki. Bagaimana mungkin Raja Hantu tidak kejam dan melumpuhkan garis keturunan Raja Hantu? Tidak mungkin. Raja Hantu pasti tidak punya niat untuk memberontak. Kalian sengaja menjebaknya. Itu benar. Itu adalah markis keberanian ilahi. Dia berseteru dengan Raja Hantu, dan itulah sebabnya dia berbohong kepada Guru Suci. Kali ini, Raja Hantu dan markis keberanian ilahi pergi ke gurun besar bersama-sama. Mengapa Raja Hantu mati, tapi dia bisa kembali ke ibu kota kekaisaran dengan selamat? Beberapa dari mereka menunjukkan ekspresi panik di wajah mereka. Kenyataannya, Raja Hantu seringkali mengungkapkan sedikit ambisinya di depan mereka secara pribadi. Terkadang, ambisi inilah yang mendorong mereka untuk mengikuti Raja Hantu dengan sepenuh hati untuk melihat apakah akan ada perkembangan yang lebih baik. Namun, itu hanya ambisi. Raja Hantu tidak pernah merencanakan apapun. Mereka yakin akan hal ini, tapi sekarang mereka akan dimusnahkan dengan darah karena ambisi Raja Hantu. Saya mendengar ini dengan telinga saya sendiri, dan saya melihat apa yang dilakukan Raja Hantu dengan mata kepala saya sendiri. Sebenarnya, Raja Hantu menyinggung seorang kultifator yang sebanding dengan alam permintaan Dao. Bahkan jika kami tidak melakukan apapun, Guru Suci akan melakukannya telah mengirim orang lain untuk menggantikan kami. Kami kebetulan berada di sana. Duke of England berkata sambil tersenyum tipis, kalian telah bekerja keras untuk berkultifasi. Kalian semua adalah eksistensi alam transformasi kuno, dan kematian kalian akan menjadi kerugian besar bagi dinasti kebajikan Suci. Sayangnya, dibandingkan dengan seorang kultifator alam permintaan Dao, kalian tidak terlalu berharga. Kita akan bertarung habis-habisan dengan mereka. Dunia ini begitu besar, dan aku yakin kita tidak punya tempat untuk pergi. Selama kita meninggalkan dinasti kebajikan Suci, kita akan mencari perlindungan pada tiga orang Suci. Mendarat. Bawahan Raja Hantu di alam transformasi kuno saling memandang dan akhirnya percaya bahwa pihak lain tidak akan menahan diri. Mereka tidak rela mati sia-sia. Satu jam kemudian. Jenderal Naga Kekaisaran secara pribadi menghancurkan keberadaan alam transformasi kuno tahap awal yang terakhir. Para ahli dari garis keturunan Raja Hantu semuanya mati, dan Guru Suci tidak berniat membersihkan sisa kentang goreng. Masalah dengan Raja Hantu telah diselesaikan. Sekarang, kita harus pergi ke klan Banteng Tanduk Panjang untuk menyerahkan tambang batu Senluo. Lalu, masalah ini akan selesai sepenuhnya. Kata Wang Chow. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Duque of England dan Marquis of Divine Kurage. Jenderal Naga Kekaisaran tersenyum dan kemudian pergi bersama pendeta ketiga hai. Beberapa hari kemudian, Wang Chow dan Duque of England menyelesaikan serah terima tambang batu Senluo. Dinasti Kebajikan Suci memiliki tiga tambang batu Senluo, dan sekarang salah satunya telah dihancurkan. Semua petinggi merasa tidak nyaman. Toh, hal ini berdampak langsung pada kepentingan mereka. Namun, ketika mereka memikirkan nasib Raja Hantu, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Hutan belantara hebat, Sekte Ji yang suci. Wang Chow membawa beberapa kepala berdarah saat dia terbang di udara. Gai Dong Huang, yang tertawa siang dan malam di gerbang gunung, tidak bisa menahan gemetar saat melihat Wang Chow. Kemudian, pandangannya tertuju pada kepala di tangan Wang Chow, dan dia bahkan lebih terkejut. Pemilik kepala-kepala ini semuanya adalah makhluk di alam transformasi kuno. Mereka adalah ahli terkemuka. Dia sebenarnya. siang dan ing��kan tidak bisa pergi kemas-pala. Sampai jumpa di segi teman saat после yang disempeluhnya. Sampai jumpa. Terima kasih.